Mutiara Hikmah Oficial, Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp 1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah Bagaimana kabarnya teman-teman, ibu-ibu semuanya sehat? Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah Di antara tanda orang yang bersyukur adalah ketika menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridai Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah nikmat sehat Karena banyak pada hari-hari ini, Masya Allah ya Ada hamba-hamba Allah yang diuji, bukan ada lagi banyak Saya dari kemarin, walillahilham ya Ada info, ada fulan sakit, ada fulana sakit, ada suaminya, mbak fulana sakit Masya Allah itu rata-rata, ibu-ibu, sakitnya itu demam lubatu Nah, ini lagi banyak kan ya Nah, maka dari itu ketika Allah beri kepada kita nikmat sehat Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah SWT Kenapa? Karena nikmat yang saat ini kita rasakan itu adalah nikmat yang dirindukan oleh orang-orang yang sakit Jadi, tanda syukur kita bagaimana ibu-ibu? Tanda syukur kita dengan menghadiri majlis ilmu Karena sesungguhnya Majlis ilmu ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa menempuh syurganya Allah SWT Bahkan termasuk jalan yang cepat Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia Maka fa'alika bil'ilmi Maka hendaklah kalian punya ilmu Dan waman aradad dunya fa'alika bil'ilm Waman aradal akhirah fa'alika bil'ilmi Waman aradahuma fa'alayhima bil'ilm Kata Imam Syafi'i, kalau kamu pengen dunia Maka harus punya ilmu Kalau engkau pengen akhirat, maka harus punya ilmu Kalau pengen kedua-duanya dunia dan akhirat Maka harus memiliki ilmu Dan bagaimana kita memiliki ilmu Kalau kita tidak menghadiri majlis ilmu Dan ketahui lah wahai saudariku Bahwa ketika Allah SWT Menginginkan hambanya kebaikan di dunia dan di akhirat Maka Allah akan ringankan kakinya untuk melangkah ke majlis ilmu Hari ini sebagaimana kita tahu ibu-ibu Adalah hari libur Kan katanya ada cuti bersama ya Kebiasaan masyarakat kita Kalau hari libur tuh sukanya kemana bu? Halan-halan Kemana? Healing-hiling Healing-hilingnya kemana bu? Ya macem-macem us Ada yang ke laut Ada yang ke gunung Ada yang ke mall Gitu ya Pertanyaannya Habis healing-hiling hatinya tenang Kenapa mbak Kenapa kok bisa enggak kan healing-hiling judulnya Capek ngeliat orang Banyak gitu ya Ngantri masuk Tiket Karcisnya harus ngantri Terus apa lagi? Uangnya ha? Bukannya malah dapat ketenangan Jadi tambah mumet Nah berarti bukan healing yang sesungguhnya Healing yang sesungguhnya itu kemana? Healing yang sesungguhnya adalah ke majlis ilmu Kenapa? Karena ketika seseorang datang ke majlis ilmu Maka akan didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi Akan dimintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang datang ke masjidnya Allah Membaca kitab-kitabnya Allah Dan mentadab burinya Maka janji Allah Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupannya Orang yang hidupnya tenang itu bu Itu adalah orang yang bahagia Dan ketenangan hidup Kebahagiaan hidup itu tidak bisa dipakai tolak ukurnya harta Tidak bisa Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah keimanan kepada Allah Ketakwaan kepada Allah Coba kita lihat Ada tidak orang yang banyak uang, banyak harta Tapi endingnya bunuh diri? Banyak Dia tidak merasa bahagia Ada tidak orang yang hidupannya cukup saja Sederhana Tapi dia bisa menikmati hidup? Banyak Jadi ketahui lah bahwa kalau kita ingin tenang Pengen bahagia datang ke majlis ilmu Karena majlis ilmu ini Kata baginda Rasulullah SAW Adalah bagian dari taman syurganya Allah SWT Dan yakinlah bahwa ketika Allah SWT Memudahkan kita jalan untuk menuju majlis ilmu Dan majlis ilmu ini akan lebih terasa berharga Kalau kita hidup di sebuah perkampungan di mana mau nuntut ilmu tidak ada majlis ilmu Betul Mau belajar tidak ada fasilitasnya, tidak ada guru, tidak ada majlisnya Itu benar-benar ada akhwat-akhwat atau ada saudari-saudari kita yang berada di luar pulau Jawa Yang merindukan adanya majlis ilmu Masya Allah Jadi ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya Yuk bismillah kita semangat lagi Kalau ada sesuatu yang menggoda kita Untuk tidak datang ke majlis ilmu Minta tolong sama Allah Ya Allah tolonglah hamba ya Allah Agar istiqomah di dalam Duduk di majlis ilmu Ya Karena para nabi, para ulama Kebiasaan-kebiasaan mereka Kalau dilihat ya ibu-ibu Ada enggak? Ya Kalau kita lihat ya para nabi, para ulama itu Biasanya kebiasaannya Orang-orang salih kebiasanya adalah Belajar dan mengajar Belajar dan menyebarkan ilmu Jadi ini profesi yang sangat luar biasa Yang bisa kita Apa? Kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Belajar dan mengajar Semoga dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat Amin Allahumma Amin